Intro Teman-teman, di edisi sebelumnya Gua kan pernah ngebahas konten tentang ikan koe koe yang besar Jenisnya karasi warna kuning Itu sakit Gua duga sakit Di bagian hidungnya itu atau mukanya ada kayak Merah, apa, putih-putih gitu Gua pikir sih jamur, ternyata bukan ya Tapi ada masalah lain Ternyata kok gua raba di bodi bawahnya Kayak agak ada tonjolan tulang Gak keluar tulangnya sih, cuman menonjol aja Nah, kita cek hari ini ya Gimana nih sebenernya tonjolan tulang tersebut Harusnya ada, atau memang itu ada masalah tuh? Yuk, kita cek yuk Gimana keadaannya karasi gua ini Kalau memang ternyata dia mendingan Gak ada kayak gejala jamur Atau bakteri Berarti teman-teman, kemarin tuh bener dugaan kita bersama nih Bahwa putih-putih di area bibirnya itu Sebenernya bukan serangan jamur atau bakteri Tapi hanya serangan Eh, bukan serangan, sorry Tapi hanya karena Nabrak dinding, lecet ya Kamu sebelah sini deh, Joy, kayaknya Sebelahnya Kiri Awas Glepuk Bisa jadi grepak-glepuk Masih ada, Joy, putih-putihnya Gua sih ngeliat belum membaik ya Tuh teman-teman kalau mau lihat Sini saygok Oh Cuk, 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 cuk Cuk, cuk, cuk Cuk, cuk, cuk Sini dong Tuh Asih ada ya Tapi kayaknya memang Gua pastikan memang itu cuma lecet tuh Ini kulit putihnya Gak ada jamur Iya kan? Disini ada guratan dikit sih Ini agak merah Iya, apa mau kasih? Enggak, enggak, gak usah dikasih Di ikannya Oh ya Kayaknya gua treatment lagi Air kolam ini memang dengan PK nih teman-teman Jadi kalau lu nanya gue Sebenernya ini Dugaan gua pokoknya emang nabrak, lecet Tapi memang Mungkin parameter air kolam gua juga kurang baik Karena lagi-lagi ini ada guratan ya nih Sindok Kita lihat ya Sini saygok Enggak apa-apa apa-apain Bentar Tuh Kelihatan ya Nah Tidak kelihatan ya Setadi yang kelihatan Jadi kelihatan kok Kamu tulis ini coy Tuh Memang di bagian Insang temen-temen lihat ya Gua angkat dikitnya Agak merah sih Dikit tapi Lalu di bagian sini ada guratan juga Tuh Nih Di sebelah sini nggak.. Oh ada juga deng Apaannya ini ya? Coba gua coba cek Nanti belajar deh Nih kalau gua di sini, di punggung sininya teman-teman ada kayak tulang nongol Di perut bawah Iya, bukan.. iya perut bawah ya Deket tapi deket kepala, bukan perut Di bawah sirip, di antara sirip ini Di sininya nih kalau gua itu ada Kayak tulang nongol, gua nggak tau ya Apa emang struktur tulangnya coy begitu Nanti gua coba Nih mah Nah Atau memang Gua takutnya gara-gara kemarin gua di Baskom itu ya Bengkok Tapi belum tentu ya Ini cuma dugaan-dugaan nggak penting Malam ini gua mau coba hubungin Dr. Citan ya Mau nanya konsultasi dari jauh Kan beliau di Jakarta Semoga beliau berkenan jawab Oke Gua rilis ya Nah, setelah gua rilis ikannya ke dalam kolam Gua beli, punya bahu PK Gua akan kasih nih Di kolam gua buat treatment Untuk jaga-jaga aja sih Mungkin mumpung kolam gua lah udah puasa nih 4 hari Nah, nggak usah banyak-banyak amat Oke, kita hidupin pompanya Jadi Kita lihat lagi nanti ya Ini akan gua puasakan sampai besok lagi Gua akan Bukan back post sih Water changing aja Gua kurangin tapi 30%-an air gua Gua kasih air baru Harapan gua ikannya memang baik Ikan-ikan yang lain juga aman Dan kalau parameter air gua nggak baik nih Air kolam ikan kue gua minimal gua kasih PK treatment jadinya baik Oke Thank you udah nonton Tuh, ini kan gua sembuh Dan yang soal tadi gua rabat tulang tadi Semoga itu cuma perasaan gua doang ya Semoga ada kabar baik dari Dr. Citan Cheers Nah, temen-temen Gua udah dapat kabar nih Gua udah WA Dr. Citan Terima kasih ya Dr. Hewan Citan Udah mau ngejawab Walaupun mungkin lagi sibuk Jadi kalau Dr. Citan bilang Sebenernya benjolan Atau ada tulang yang agak Menonjol gua Gua keluar kulit nggak Gua keluar kulit ya Di daerah Di bawah muka ikan kue Sebenernya seharusnya nggak ada Jadi gua agak deg-degan juga Hah, nggak ada Jadi ikan gua kenapa dong Kok bisa ada benjolan seperti itu Kalau gua rabat Tapi di luar kita sudah nanya Dr. Citan Gua sebagai orang Lego nih Harus juga membuktikan sendiri Jadi, gua akan coba cari Ikan koe yang terbesar juga di kolam koe gue Dan gua akan coba rabat bagian bawah Dekat siripnya itu Gua akan rabat Ada nggak tulang kayak nonjol gitu Kalau emang ada Ya sudah lah Berarti itu tipikalnya Struktur bodi ikan koe Tapi kalau nggak ada Gua wajib Agak paranoid Alias parno alias ketakutan Hiya Mari kita menonton Tadi kena pinggir kolam nggak? Ya, dikit-dikit biarin aja salah dia Ini kan anak-anak gue ya Kalau dia bandel sih Oke Sebelum kita periksa Gue Harus sambil kalian observasi badannya ya Ada jamur nggak? Ada sesuatu yang Mencurigakan nggak? Mumpung gua lagi angkat nih ikan Sirip oke Ekor oke Badan nggak ada guratan merah Sehat Cuman yang ini kepala Memang ada Tuh, lihat dong tuh Di kepala memang ada kayak bekas luka Ini udah lama sih Ini nggak masalah Awas, saatnya melompat nih Sekarang gue harus rabah dulu Iya loh, nggak ada Nggak ada tulang menonjol Di bagian sini Ini Gue rabah ya Tuh Oh Tapi ada kok Iya nggak ada bener Nggak ada Nggak ada Iya Ini mah rata aja Beneran enak Sedangkan karasi gue Karasi gue yang Ini nih yang kemarin Itu kemarin gue rabah ada Kayak tulang menonjol dua Kebangan keluar kulit ya Tapi menonjol dua Di bawahnya Jadi Nggak tau gue Gue nggak bisa ngambil Apa Apa-apa Cuman Karena gue bukan dokter Jadi Teman-teman kalau ada yang tau Mengukas tau gue Kira-kira kemungkinannya Apa penyebab Atau kenapa tulangnya bisa begitu Atau memang Jangan-jangan struktur Ikan koenya aja Yang agak unik Di ikan karasi gue itu ya Tapi selama ini Si Tuh Gue rilis di sini ya Itu struktur tulangnya Eh Bergeraknya sehat Makan nafsu Bentuk badan sih lurus Nggak ada yang bengkok Ini gue angkat lagi nih Iseng Gue penasaran juga Apa Jangan-jangan kemarin perasaan gue doang Apa gue bego Kita lihat ya Kita rabah Di bagian antara kepala Sama lehernya ini Nih Ya Di bawahnya Ya kalau Nggak pas di Dekat sirip lah Lalu rabah gini Tuh yang sebelah kanan sama kiri Kemarin sih gue ngerasa Kayak ada tulang nonjol Iya bener Ini ada tulang nonjol nih Ini ada tulang nonjol Ini juga ada nih Nah Bener Kapan-kapan harus gue bius Gue balik bareng nih Gue harus cek bawahnya nih Ya teman-teman Jadi Soalnya hidungnya sudah sembuh Itu cuma kepentok Tapi ada Gue rabah ada 2 tulang nonjol Di bagian dada bawahnya Itu gue nggak tau kenapa Jadi Teman-teman yang punya ilmu Mohon kasih tau gue Kira-kira itu kenapa Atau memang tipikal Kalau ikan kue yang female Begitu Beda dengan yang male Struktur tulangnya Jadi gue awam Semoga ada dokter hewan yang nonton Menghobikan kue yang ngerti Juga nonton Bisa bantu gue ngejawab Pertanyaan gue Ya Ya gitu lah teman-teman Jadi Soal mukanya itu Yang putih-putih Bukan jamur Gue jamin Jadi memang itu kayaknya Bekas lecet aja Dia pernah nabrak Dinding kolam Atau kenapa Gue nggak tau Dan itu biasanya 2-3 bulan Akan kembali warnanya Pigmennya menjadi Warna kuning lagi Ke kembali Warna aslinya Ikan koi Tipe karasi gue Masalah tonjolan tulang ini Nggak ada kesimpulan Gue nggak bisa jawab apa-apa Gue nggak mau sok tau Gue nggak mau menjurumuskan teman-teman penghobi koi Dengan dugaan-dugaan goblok gue Karena gue bukan dokter hewan Dan bukan ahli koi Dalam arti tahu struktur bodi ikan koi Sementara itu informasi dari dokter citan Dan gue nanya banget Dengan teman-teman Kalau ada yang tahu Tolong tulis di kolom komen bawah Kenapa ikan karasi gue Kalau gue raba Ada kayak Tonjolan tulangnya Mohon bantu ada teman-teman Yuk Jangan lupa Sebelum Matiin TV-nya Atau komputernya Atau handphonenya Tolong bantu Derian Channel gue ini Dengan Memencet Tombol subscribe Dan juga like Biar banyak yang like Dan makin seru konten gue Yang gue buat Gue tambah semangat Sehat-sehat semuanya ya Selamat hari libur Assalamualaikum Salam satu hobi Salam risiko Cheers Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax